Intro Timnas Kuraso harus mengakui keunggulan tuan rumah Indonesia Dalam pertandingan FIFA Maesday yang digelar di Stadion Kelora Bandung Lautan Api Kuraso kalah dengan skor 2-3 Kekalaan Kuraso atas Indonesia tak disangka-sangka Sebab Indonesia tidak diunggulkan dalam pertandingan ini Karena ranking FIFA kedua kesebelasan yang berbeda 71 peringkat Namun Indonesia mampu membuktikan diri sebagai tim yang tak bisa dianggap sebelah mata Indonesia menang melalui gol yang dicetak oleh Mark Lok, Farudin Arianto, dan Dimas Derajat Sementara dua gol Kuraso disumbangkan oleh Rangelo Jangga dan Junihau Bacuna Usai pertandingan pelatih Kuraso, Remko Bicentini buka suara Usai kalah melawan Indonesia Remko mengaku kecewa Ia di awal menargetkan bisa meraih kemenangan Namun Remko tetap menerima hasil pertandingan barusan Selain Remko juga melirik pemain bertalenta tim nasi Indonesia seperti Pratama Arhan Namun saya memang melihat sejumlah pemain bertalenta seperti Pratama Arhan Pemain fullback, ucap Remko Bicentini Memang pemain Tokyo Verde tersebut di pertandingan tadi bermain sangat lebih baik Apalagi lemparan jauh Arhan yang bisa menghasilkan asis Dan berhasil dimanfaatkan oleh Farudin Arianto Semoga saja karir Pratama Arhan bisa terus berkarir di Jepang bahkan di Eropa Terima kasih telah menonton